Intro Halo, selamat datang kembali di channel Josu Pada video kali ini, kita akan belajar tentang chapter 9 Dengan judul, What is it? What is it? Ini adalah materi kelas 9, chapter 9 Dari cover chapter ini, kita melihat disitu ada gajah Kemudian ada sebuah alat mikroskop dan juga globe Atau globe Mungkin kalian pernah membaca sebuah buku tentang ensiklopedia Entah itu ensiklopedia hewan, ensiklopedia tentang ruang angkasa Atau ensiklopedia anak-anak Nah, semua itu berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari kali ini Berhubungan dengan hal-hal yang scientific, alami, apa adanya Dan karena disitu ada mikroskop, ini berhubungan dengan analisa atau observasi tentang suatu hal tertentu Tujuan dari pemberajaran kali ini yaitu To obtain and share information about things, animals, natural phenomena, and social phenomena In order to get the general knowledge about them Jadi untuk mendapatkan dan berbagi informasi tentang benda, hewan, atau fenomena alam, dan fenomena sosial In order to Dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan umum tentang mereka Apa yang akan kita pelajari dari bab ini? Kita ada teks disini dengan judul Buffalo Kita akan baca terlebih dahulu Kemudian nanti kita akan mengetahui apa yang akan kita pelajari kali ini Buffalo are big, strong, dark-colored mammals with huge horns African buffalo live in herds of several hundred, usually near water, as they love to allow in mud African buffalo have very bad tempos, so humans have never managed to tame them Water buffalo are found in the wet areas of Asia Few are found in the wild now and they are mostly kept as farm animals Water buffalo have been domesticated for 3,000 years They are used to pull carts and clothes, but they can be kept for the meat, milk, and hides Only a few survive in the wild in Asia, but buffalo are released to run free In the swamps of the northern territory of Australia Buffalo atau kerbau itu adalah mamalia yang besar, kuat, dan berkulit gelap dengan tanduknya yang besar Kerbau Afrika hidup berkelompok dengan jumlah ratusan, biasanya dekat dengan air Karena mereka suka sekali berkubang di air Kerbau Afrika memiliki temper yang buruk atau bisa dibilang liar ya Jadi manusia tidak pernah bisa untuk menjinakkan mereka Nah sedangkan yang di paragraf selanjutnya yaitu Water Buffalo yang berbicara tentang kerbau air Itu ditemukan di area yang lebih basah di Asia Nah di teks ini dengan judul Buffalo, karena di situ kata yang digunakan adalah R Maka Buffalo itu adalah jumlahnya jamak atau disini kita bilang umum, tidak detail khusus Kalau kita berbicara tentang hal umum seperti ini, Buffalo Kita berbicara tentang satu teks yang membicarakan sesuatu secara umum yaitu Report Text Secara sekilas, Report Text ini hampir mirip dengan Deskriptive Text yang telah kalian pelajari sebelumnya Ya karena memang fungsinya sama yaitu mendeskripsikan suatu benda, hewan, atau yang lainnya Tetapi kalau Report Text ini lebih umum dengan judul Buffalo Jumlahnya jamak dan ini secara umum, Buffalo yang dimaksud itu adalah Buffalo secara keseluruhan atau secara umum Nah berbeda dengan dua gambar ini Oke, di gambar yang pertama kita kasih judul Cats Sedangkan di gambar yang kedua kita kasih judul My Cat Timotty Di gambar yang pertama kalau kita mengomongin soal Cats Maka Cats ini berupa Report Text Karena yang dibahas adalah Cats yang mana itu tidak tentu Jadi Catsnya itu umum, Cats pada umumnya, kucing pada umumnya Sedangkan kalau di gambar kedua My Cat Timotty Itu hewan yang ingin dideskripsikan itu jelas, spesifik Yaitu kucing, kucing saya yang bernama Timotty Jadi Report Text itu adalah teks yang mendeskripsikan sesuatu secara umum Sebagai hasil dari observasi yang sistematis dan analisis Nah Report Text itu faktual atau apadanya Kemudian ditulis berdasarkan analisa secara sistematis Dan tidak berupa opini objektif dari penulis Jadi tidak ada opini objektif dari penulis Contohnya opini itu seperti ini Menurut saya, kucing saya itu sangat pintar sekali Nah itu adalah merupakan opini dari penulis Tujuan dari Report Text adalah to describe something Ya jelas, untuk mendeskripsikan sesuatu in general secara umum Kemudian yang kedua adalah to report factual information about something Untuk melaporkan informasi-informasi yang faktual atau nyata tentang sesuatu Dari teks yang tadi kita bahas, disini ada pembahasannya Kalian bisa buka di buku paket halaman 169 ya Disini kita punya main idea dari teks tersebut Disitu menyebutkan tentang spesiesnya Yaitu Buffalo are big, strong dog colored mammals with huge horns Kemudian detailed factsnya berbicara tentang Habited, habits, kemudian physical characteristics, emotional characteristics, dan functions Dari rangkuman ini kita menemukan the characteristics of report text Karakteristik atau ciri-ciri dari report text sendiri Yang pertama yaitu menggunakan kata benda umum Seperti Buffalo, Cats, Tigers Seperti yang saya bilang tadi ya Kemudian kata kerja yang digunakan yaitu menjelaskan objek Seperti kata are, survive, look, dan sebagainya Ciri-ciri yang ketiga yaitu kata kerja yang menunjukkan perilaku Seperti live, eat, love, hunt, dan sebagainya Kemudian kalimat yang dibuat yaitu dalam bentuk simple present tense Semua kalimatnya itu dalam bentuk simple present tense Salah satu contohnya yaitu African buffalo have very bad tempers Kemudian use technical term Yaitu menggunakan istilah-istilah khusus Seperti kalau dalam buffalo disini kita punya horn and farm Itu adalah technical term Kemudian kalau berhubungan dengan bee, lebah Maka ada kata beeswax, royal jelly, drones, sting, dan lain-lain Kita menuju ke generic structure Yang pertama adalah general classification Jadi struktur teksnya yang pertama yaitu klasifikasi umum Klasifikasi umum itu stating classification of general aspect of thing Yaitu menyatakan klasifikasi dari aspek umum Benda seperti hewan, tempat, tumbuhan, dan lain-lain Jadi menyatakan klasifikasi umumnya Kemudian yang kedua adalah descriptions Yaitu tells what phenomenon under discussions Yaitu mendeskripsikan fenomena yang dibahas Dalam bentuk mungkin bagiannya Parts-nya kemudian qualities Kemudian habits atau behaviors Qualities, kualitas Habits itu adalah kebiasaan Atau behaviors Itu adalah tingkah lakunya Kita punya contoh lagi disini Judulnya yaitu ends Serangga Bersifat jama' dan umum Untuk general classificationnya dimulai dengan Menjelaskan tentang klasifikasi umum dari serangga tersebut Disini disebutkan klasifikasinya itu ada Black ants, carpenter ants, red ants, fire ants, dan wafer ants Kemudian deskripsinya itu menjelaskan lebih detail lagi tentang ants tersebut Most ants are known as social insects Because they form colonies and their regular nests have thousands of ants per colony Jadi kebanyakan serangga itu diketahui sebagai serangga yang bersifat sosial Karena mereka membentuk koloni Dan sarang mereka memiliki ribuan serangga per koloni Satu koloni bisa mengendalikan area yang luas untuk menopang hidup mereka Koloni members are divided into worker ants, male ants, and queen ants Anggota koloni dibagi menjadi serangga pekerja Kemudian serangga betina dan queen Ratu serangga It is also possible to have guard and group Ini juga memungkinkan bahwa mereka juga memiliki grup serangga penjaga The queen ant is in charge of reproducing Or producing eggs And is highly upheld by the members Sang ratu berkuasa dalam hal berkembang biak Yaitu menghasilkan telur Dan dijaga oleh anggota-anggotanya The queen ant can live up to 20 years old Jadi ratu serangga itu dapat hidup sampai 20 tahun Wow All worker ants are females But they do not produce eggs Semua serangga pekerja adalah betina Females ya But they do not produce eggs Tapi mereka tidak menghasilkan telur They devote themselves to taking care of eggs of the queen Mereka mencurahkan diri mereka untuk menjaga telur-telur dari sang ratu The most important thing workers and job is to serve the queen Jadi hal yang paling penting bagi serangga pekerja adalah melayani the queen Melayani sang ratu and ensure that the queen and her babies are safe Dan memastikan bahwa sang ratu dan bayi-bayinya aman In contrast to the queen with her long age to live Male ants have shorter life Jadi berbeda dengan sang ratu yang memiliki masa hidup yang panjang Serangga jantan memiliki masa hidup yang lebih pendek Their only duty when they are adult is to marry the young ant queen Satu-satunya tugas mereka ketika mereka dewasa adalah Untuk mengawini ratu serangga yang masih muda Male ants usually die 2 weeks after marrying the ant queen Jadi serangga jantan biasanya meninggal 2 minggu setelah mengawini ratu serangga Ini adalah contoh report text yang berbicara tentang ants Serangga pada umumnya Important notes if you learn this text Jadi ini adalah catatan-catatan penting yang harus kalian perhatikan ketika kalian belajar teks ini Dan jika kalian mengerjakan soal tentang report text Maka inilah yang perlu kalian perhatikan So you have to be able to Kalian harus bisa untuk 1. Find the main idea of each paragraph Menemukan ide pokok dari setiap paragraf Itu penting banget Kemudian yang kedua adalah Find a topic of the text Yaitu menemukan topik dari teks tersebut Biasanya tidak ada judulnya Maka kalian disuruh menemukan topiknya 3. Find the conclusion of each paragraph Ya menemukan kesimpulan dari setiap paragraf Kalian juga harus menguasai kosa kata dalam belajar teks ini Biasanya dalam teks pasti akan disebutkan antonim atau sinonim dari sebuah kata Maka kalian harus bisa menemukannya 4. Influence atau kesimpulan dari suatu kalimat Jadi nanti kalian akan diminta untuk mencari arti lain Atau kesimpulan lain dari satu kalimat Dalam teks tersebut Kemudian yang keenam adalah Reference Rujukan kata dari kata pronoun Biasanya it Ya Biasanya it She They Dan sebagainya Ini namanya reference Dan yang ketujuh adalah Implications Mencari makna tersirat dari Suatu paragraf Atau kalimat tertentu Oke demikian materi tentang report tech Saya berharap video ini bermanfaat untuk kalian Jangan lupa untuk subscribe, like, dan comment I'll see you again in the next video Bye bye